Hai guys selamat datang di channel aku, perkenalkan nama aku Eka, terima kasih buat kamu yang udah klik video ini Hari ini aku mau menceritakan sebuah tragedi maritim yang terjadi di Indonesia pada tahun 1981 Ini adalah tragedi kecerakaan maritim yang terjadi di Laut Jawa yaitu kapal Tampomas II Kapal Tampomas II merupakan kapal penumpang milik PT Pelni yang mengalami kebakaran dan berakhir tenggelam di Kepulauan Masa Limbo di Laut Jawa pada tanggal 27 Januari 1981 Kapal yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai ini menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi Akibat dari musibah ini ratusan penumpang meninggal dunia pada saat kejadian Kali ini kita akan membahas latar belakang dari kapal Tampomas II ini Kapal Tampomas II ini sebelumnya adalah bernama Great Emerald yang diproduksi di Jepang pada tahun 1956 Kemudian pada tahun 1971 kapal ini dimodifikasi ulang di Taiwan Kapal ini berkapasitas 1200 sampai 1500 orang dengan lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter Nah setelah dimodifikasi tadi di Taiwan akhirnya kapal ini tuh dibeli oleh PT PAN seharga 8,3 USD Yang kemudian PT PAN membeli kapal ini dari PT PAN secara mengangsur selama 10 tahun Banyak yang menganggap ini tuh harganya tuh gak wajar dan sedikit aneh Mengingat kapal ini tuh pernah diberikan kepada pihak swasta pelayaran lainnya dengan harga yang cukup murah Yaitu 3,6 juta dolar saja Tapi kenapa sama PT PAN itu dibeli dengan harga 8,3 juta dolar Ditambah lagi umur kapal ini yang sudah 25 tahun dari pembentukan pertamanya tadi ya kan Bahkan dari pihak Jepang yang memproduksinya pun bilang kalau kapal ini tuh udah afkir, udah tua gitu Namun menepis dari kejanggalan pembelian kapal yang aneh tadi Akhirnya kapal Tampumas II ini memulai pelayaran perdana pada tanggal 2 hingga 13 Juni 1980 Ruta yang ditempuh pada pelayaran pertamanya ini adalah Padang, Jakarta, Ujung Pandang Namun keanehan terjadi juga pada pelayaran perdana pada itu Seperti mesin yang sering mati dan juga mati lampu yang cukup lama Dan kali ini kita langsung lanjut ke kronologi kejadian kapal Tampumas II Hari Sabtu tanggal 24 Januari 1981 pukul 7 malam Kapal Tampumas II ini bertolak dari Dermaga Tanjung Priok, Jakarta menuju ke Ujung Pandang Kapal Tampumas II diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hari 2 malam di atas laut Dan diperkirakan akan sampai di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1981 pukul 10 pagi Pada saat berangkat, kapal Tampumas II ini membawa ratusan kendaraan yang diletakkan di Kardek Berdasarkan data manifest dari kapal Tampumas II, terdapat 191 mobil dan 200 kendaraan prode 2 Serta membawa 1.055 penumpang dan 82 kru kapal Bahkan diperkirakan kapal Tampumas II ini membawa sekitar 1.442 dan itu termasuk penumpang gelang Nah, pada tanggal 24 malam itu, pas waktu hari pertama pelayaran itu tutupi dengan normal aja Kayak nggak terjadi apa-apa gitu, kapal juga baik-baik saja Baru tanggal 25 Januari malam sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau 7 malam kalau waktu Indonesia Barat Kapal itu mengalami kebocoran bahan bakar Bahkan di ventilasi itu ada Puntung Ropo yang mengakibatkan percikan api yang bisa merembet Karena disitu kan ada bahan bakar, terus ada percikan api, yaudah langsung gitu loh, langsung menyambar kemana-mana Ditambah lagi pada saat itu, kondisi laut itu sedang badai Jadi mungkin kapal lebih tidak stabil yang mengakibatkan api tuh merembet tuh lebih luas dan kayak ganas gitu Sedangkan ada petugas yang melihat dan berusaha untuk memadamkan api dengan tabung portable gitu Tapi usahanya tuh gagal, api malah semakin menyebar kemana-mana Nah, akibatnya selama 2 jam mesin utama mati total dan juga generator darurat pun dihidupkan juga nggak bisa Jadi bener-bener mati, nggak ada mesin yang bisa menghidupkan kapal gitu Usaha memadamkan api dengan tabung portable pun akhirnya dihentikan karena memang nggak membuahkan hasil gitu Ditambah lagi dengan bahan bakar yang ada di kendaraan itu membuat api semakin merambat dengan cepat ke semua dek kapal 30 menit setelah api pertama tadi, akhirnya ada pengumuman kalau penumpang harus naik ke dek paling atas buat menaiki sekoci Tapi sayangnya cuma ada satu pintu aja, jadi kayaknya semua dari seribu orang tadi tuh naik ke atas dengan satu pintu yang sama Dan setelah sampai di dek atas itu tuh nggak ada kayak clue, kayak informasi lagi di mana letak sekoci-nya, di mana arah mau ke sekoci-nya itu bener-bener nggak ada Ya informasi sama sekali, jadi ratusan penumpang tadi tuh kebingungan di mana aku harus naik sekoci di sebelah mana Karena itu kan lebar banget, gede banget kan kapal, jadi semua tuh panik karena kapal juga udah kebakaran dan berangsur sedikit demi sedikit tenggelam Bahkan parahnya menurut kabar ada ABK yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dia berusaha untuk menurunkan sekoci dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dia nggak peduli dengan penumpang gitu ya Kabarnya juga di kapal itu cuma ada tersedia 6 sekoci yang masing-masing diisi 50 orang penumpang Ini dari seribuan lebih orang, cuma ada 6 sekoci Terus dari 6 sekoci itu, persekoci itu hanya diisi oleh 50 penumpang Terus yang lainnya, banyak yang terjun bebas ke laut demi menyelamatkan dirinya sendiri Tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan deras Tapi ini pun belum bisa memadamkan api yang sudah membakar kapal Malah justru membuat api semakin menjalar ke beberapa ruang yang tersedia bahan bakar yang tidak terisolasi Ini mungkin karena hujan deras terus kapal itu jadi oleng kesana kesini gitu kan Jadi kayak api itu semakin gampang gitu loh merempet kesana kesini karena goyang-goyang kesana kesini gitu Akibatnya pada tanggal 27 Januari pagi terdapat ledakan di dalam ruang mesin kapal Yang mengakibatkan sebagian kapal yang didik bawah itu akhirnya terisi oleh air laut Yang membuat kapal menjadi miring 45 derajat Akhirnya pada tanggal 27 Januari 1981 pukul 13.45 WIB atau 12.45 WIB Ini sekitar 30 jam dari percikan api pertama tadi yang membuat kapal akhirnya tenggelam ke dasar laut bersama dengan 288 penumpang yang berada di dek bawah Kapten Abdul Rifai tadi termasuk dalam orang yang terakhir berada di dalam kapal hingga kapal tenggelam Bahkan sempat ada yang bilang kalau Kapten Abdul Rifai ini mengirimkan mesej Mereka mengirimkan pesan kepada kapal motor Sangi Hei dan bilang tolong kirimi saya air dan makanan karena saya akan berada di atas kapal sampai detik terakhir Kapal motor Sangi Hei itu merupakan kapal yang melakukan pertolongan pertama pada kapal Tampumas II ketika mereka kebakaran Pada kejadian ini diperkirakan 431 orang tewas 143 mayat ditemukan dan 288 mayat hilang bersama dengan kapal Sementara 753 penumpang berhasil diselamatkan Tetapi ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa korban menindulat itu sebenarnya lebih banyak yaitu sekitar 666 penumpang Mengingat tadi kan ada penumpang gelap juga Nah yang 431 ini hanya orang yang benar-benar terdaftar di dalam kapal aja Mayat Kapten Abdul Rifai berhasil ditemukan bersama dengan korban-korban lainnya dan akhirnya Kapten Abdul Rifai dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Menteri Perhubungan pada saat itu mengatakan terjadi hal yang tidak normal di ruang mesin Kelainan lain terjadi di gelajah kendaraan Rode II yang terletak di belakang Karena gelombang laut yang kuat memungkinkan untuk menimbulkan percikan api Dan masinis tiga kapal Tampumas II ini mengatakan bahwa kapal Tampumas II tidak memiliki sistem pendeteksi asam Jadi ini teman-teman cerita dari kapal Tampumas II yang terbakar dan berakhir tenggelam di Laut Jawa pada tanggal 27 Januari 1981 Menurut kalian pelajarin apa yang bisa dipetik dari kejadian tragedi kali ini? Kalau menurut aku ya teman-teman itu seharusnya bisa dihindari kejadian kayak gini Mengingat umurnya yang sudah 25 tahun harusnya kapal itu dirawat dengan sedemikian rupa Biar kayak dihati-hati gitu loh Karena umurnya itu udah afkir, udah tua gitu loh Tapi malah dipaksa untuk melakukan perjalanan yang kayak Jakarta ujung pandang Jakarta ujung pandang itu terus menerus dan hanya diberikan waktu istirahat selama 4 jam saja Dan itu membuat kayak kapal jadi nggak terawat dengan maksimal menurut aku Kalau menurut kalian gimana please komen di bawah Atau dari kalian ada kerabat atau tetangga yang juga menjadi salah satu korban kapal Tampumas II pada waktu itu Dan aku berharap semoga arwah-arwah korban dari kapal Tampumas II ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran Dan aku salut banget terharu banget sama kapten kapal ini Kapten Abdul Rifai yang bener-bener dia menjalankan tugasnya Menemati janjinya sebagai kapten bahwa dia akan berada di kapal sampai akhir Dia akan menjadi orang yang terakhir berada di kapal Dan menurut aku itu keren banget Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran Oke guys jadi ini cerita kita kali ini Kalau kalian punya cerita yang pengen dibahas disini Kalian bisa DM aku di Instagram Dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya Biar semakin banyak orang yang tahu tentang kejadian ini Jangan lupa subscribe channel aku biar channel aku semakin berkembang Dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Thank you for watching and see you on next video Bye bye